Pemakaman jenazah Brigadir Joshua yang dilakukan secara kedinasan menuai pro-kontra. Kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo menyebut pemakaman itu tidak layak karena Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercelah. Pemakaman Brigadir dengan upacara kepolisian dilakukan setelah proses autopsi ulang selesai. Jenazah dimakamkan di TPU Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Unit 1 Jambi. Pemakaman kedinasan ini sesuai dengan harapan keluarga almarhum. Namun pemakaman Brigadir Nofriansah Yosua alias Brigadir J secara kedinasan menuai polemik. Menurut pengacara istri Verdi Sambo, Arman Anies Brigadir J tidak layak dimakamkan secara kepolisian karena diduga melakukan perbuatan tercelah. Terkait hal ini, pengacara keluarga Brigadir J pun buka suara. Menurut keluarga pemakaman kedinasan Brigadir J sebagai bentuk penghormatan karena masih berstatus sebagai anggota Polri. Sementara itu, Polri menolak berkomentar soal polemik ini. Sebab menurut Kadib Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo, pihaknya hanya berfokus mengusut kasus kematian Brigadir Joshua. Sebelumnya, Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Barada E di rumah Dinas Kadipropam Nonaktif, Irjen Verdi Sambo, di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli lalu. Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo sehingga baku tembak terjadi. Terima kasih telah menonton!